Saya marah, marah banget ya Tuhan. Jadi pada saat itu saya udah gak bisa mikir, saya udah gak bisa apa ya, mungkin kalau dibilang udah gak warah sekali ya. Itu bener-bener saya hancur. Halo, nama saya Nilam Sari, saya owner dan founder dari Kebab Turki Wabaravi. Alhamdulillah, sekarang Baparavi hampir memasuki tahun ke-18 ya, dari tahun 2003 kita mulai usaha. Nah memang Baparavi ini, waktu itu kita mulai dari Surabaya, dan sekarang sudah hampir ada 1.600 outlet ya, di 10 negara, dan terakhir kita buka di India. Jadi kalau kita ngomong entrepreneur, itu pasti orang mikirnya adalah, wah waktu saya fleksibel. Wah yang kedua, bisnis itu menjadikan saya sebagai bosnya. Yang ketiga, kalau kita sebagai pebisnis, pasti orang mikirnya, wah uangnya banyak. Wah yang keempat, saya bisa mencurahkan semua ide saya, ke dalam bisnis saya. Punya sebuah karya yang memang, itu bisa kita hak milik sebagai ide kita, pemikiran kita, menjadi nyata. Itu semua benar-benar. Tapi satu juga yang perlu dipahami adalah, menjadi entrepreneur, adalah bagaimana kita dealing dengan risk, dan bagaimana kita memikul tanggung jawab, yang tidak hanya lagi tanggung jawab itu, hanya untuk diri kita, tapi bagaimana tanggung jawab itu, untuk semua all the stakeholders ya. Baik tim, baik supplier, baik investor, dan itu berat banget. Karena akhirnya, kalau biasanya kita kerja, 8 jam sehari, kadang kalau kita kerja kan, hanya memikirkan cukup kerjaan kita ya. Tapi kalau yang namanya, entrepreneur itu, mikirin the whole things ya. Bagaimana cash flow-nya, bagaimana pertanggung jawaban, apakah ini bisa sampai, untuk membayar atau tidak. Bagaimana memastikan perusahaan ini, on the right track atau enggak. Kalaupun salah, bagaimana mengembalikan perusahaan ini, supaya tetap on top of mind ya, of the customers dan lainnya. Dan itu adalah menurut saya, beban terberat ya, yang memang kita harus pikul hari-hari. kenapa saya memilih posisi ini gitu ya, sebagai entrepreneur. Karena mungkin background kali ya, anak tunggal. Anak tunggal itu, either kalau enggak manja banget, mandiri banget. Nah, kebetulan dari kecil, saya memang dididik sama orang tua, harus mandiri. Mungkin orang tua sadar, anak tunggal, enggak ada saudara, ya kamu harus bisa gitu ya, berdiri di kakimu sendiri. Dan saya rasa, sebagai pengusaha itu cocok banget, untuk saya gitu ya, untuk berada di bidang ini gitu. Karena memang, saya orang yang keras kepala, saya orang yang enggak suka, kerjaan yang monoton, saya suka ketemu banyak orang, tapi at the same time, mungkin kalau dibilang, saya adalah orang yang, suka mengambil risk, lebih besar daripada orang lain. Kadang-kadang orang-orang sampai geleng-geleng, kamu yakin, kamu yakin, kamu yakin gitu. Tapi kalau perhitungan masuk, apapun yang terjadi ya, berhasil atau enggak, ya udah lakuin aja. Mengambil keputusan yang salah, itu lebih baik daripada, tidak mengambil keputusan. Itu kata-kata saya ya, kalau dalam sebuah bisnis. Nah, kadang, ya udah ngambil keputusan aja, tapi selama itu, bisa menghasilkan, atau, kalaupun ternyata rugi, enggak apa-apa, tapi kita lakuin aja, langsung dibenerin. Tantangan perempuan, untuk menjadi pebisnis di Indonesia, ya pertama, nih ya pertama, mungkin beberapa dari budaya kita, memang, kalau perempuan nih ya, biasanya diajarinnya adalah, oh perempuan itu adalah, pasangan hidup dari laki-laki, yang perempuan itu kodratnya, biasanya di rumah, gitu ya, ngurus anak, ngurus suami, berbakti kepada suami, lo itu semua benar ya, tapi kembali lagi, kalau, entahlah sebut saya feminist, atau bagaimana ya, tapi, menurut saya, rumah tangga itu, harusnya, dikelola berdua ya, kita sama-sama menyadari, bahwa ketika kita adalah partner hidup, partner berarti responsibility-nya, harus equal. Nah, ketika responsibility equal, mengurus anak, membersihkan rumah, mencari uang, itu adalah, kerjasama bareng-bareng ya, apapun keputusan yang diambil, pada saat itu, apakah, oh lakinya mau kerja dulu, kemudian perempuannya, karena mungkin ada program hamil, lagi mau melahirkan, dan lain-lain, karena mungkin anak masih baru baby, sampai 2 tahun, atau 3 tahun, memutuskan di rumah dulu, karena harus fokus, ngurus anak, gak apa-apa, tapi keputusan bersama, yang berarti, responsibility harus dikerjain bersama, bukan, berarti cari uang itu hanya tugas suami, ngurus anak itu hanya tugas istri, terus rumah harus bersih, dan lain-lain, gak seperti itu juga, itu harus menjadi, keputusan bersama, dan segala sesuatu harus dikerjakan bersama. Tantangan kedua ya, ketika kita biasanya, bergerak untuk di bidang, women entrepreneur itu, adalah, sama perempuan itu sendiri, justru ya, karena kita itu, cenderung, harusnya, semangatnya itu adalah, berkolaborasi, tapi perempuan itu, kalau menurut saya, kadang ya, itu adalah menjadi justru, lawan dari perempuan-perempuan lain, yang lain gitu, karena, ketika misalkan nih ya, misalkan, eh, tau gak sih, si Ah gitu, oh ternyata, si Ah ini, sekarang udah begini loh, tapi tau gak sih, bisnisnya gak begini-begini amat, gak begini-begini, gak begini-begini gitu, nah kadang, kita cenderung suka, mengkritisi perempuan lain gitu ya, padahal, sebenarnya, kalau itu bisa dikolaborasikan, kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling mencoba, untuk mengambil hal baik gitu ya, dan fokusnya adalah, intinya bangun deh, jangan malah menjatuhkan gitu ya, itu akan sangat luar biasa sekali gitu ya, dan yang ketiga, mungkin, kalau di era saya ya, saya rasa sudah cukup oke gitu, sekarang banyak banget perempuan yang, dan laki-laki yang sudah cukup terbuka ya, tapi memang kadang generasi sebelum kita, itu yang memang kadang, masih kebawa dengan paradigma-paradigma, yang lama ya, jadi memang kita, intinya kalau saya sih kuncinya, yaudah, kita buktikan aja, jadi daripada kita mencoba, merengek, atau meminta untuk kesetaraan gitu ya, menurut saya, kita buktikan aja, bahwa oke, saya bisa, saya capable, saya menghasilkan, saya perform gitu kan, Anda harus perhitungkan saya, dan Anda harus ajak saya, kenapa? Karena saya memang qualified. paling berat buat saya adalah ketika tahun 2017 ya, saya percaya kita semua punya titik terendah dalam hidup, dan itu merupakan saat terendah dalam hidup saya. 2017 tuh, I went through my divorce, and then the second thing adalah, karena memang saya dengan my ex-partner dalam berbisnis ya, di Baba Raffi, itu adalah kita ada partner bisnis, mau gak mau, this company harus dibagi menjadi dua juga gitu ya. You can imagine, saya kehilangan my soulmate, terus abis itu saya kehilangan partner bisnis. Dari 2015, sebenarnya rumah tangga itu sudah berantakan, I've been through a lot of betrayal, kita rame, kita ribut, kita saling lapor polisi, kita maju ke pengadilan, dan sangat-sangat toksik, hubungannya sangat toksik ya, karena kita divorce-nya sangat tidak baik, akhirnya cerita kita itu sampai naik ke media. Kita pun juga harus membelah wilayah kekuasaan Baba Raffi, itu kan otomatis satu Indonesia ya, itu menjadi dua. Saya mendapatkan yang barat, itu wilayahnya dari Aceh sampai Solo, dan Solo ke timur, itu wilayahnya my ex-husband gitu ya, and my ex-partner. dan pada saat itu, at the same time, saya sampai bingung kadang-kadang ya, maksudnya ya Allah, Allah itu kalau ngasih cobaan itu, ya satu-satu gitu ya, itu saya sempat marah ya sama Tuhan, karena kayak, ya Allah, udah saya dicoba masalah pasangan hidup, yang kedua masalah bisnis, and then suddenly, begitu saya divorce, dan belum selesai kita ngurusin kantor, urusan yang lain-lain, dan gondogin dan lain-lainnya ya, itu my mom suddenly got leukemia, dan suddenly, yang buat saya shock juga adalah, dia kenanya adalah stadium 4 gitu ya, jadi kayak, saya marah, marah banget ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya baru mau menyenangkan ibu saya gitu ya, karena waktu kecil dulu, itu kan selalu kemana-mana, itu kan bareng ya, kayak, bapak, ibu saya, ini baru mau, apa ya, nyenengin orang tua gitu kan, oke, mungkin selama ini, karena saya terlalu sibuk berkeluarga, kayaknya saya pengen banget, mendekatkan diri ke orang tua, kok ibu saya tiba-tiba harus di rumah sakit, dan itu cepat banget ya, 3 bulan, tiba-tiba beliau sudah diambil gitu, jadi pada saat itu, saya udah gak bisa mikir, saya udah gak bisa apa ya, mungkin kalau dibilang udah gak warah sekali ya, menghadapi semuanya, karena semua aspek dalam hidup saya dicoba gitu, berusaha mengerti, apa maksud Tuhan gitu, beberapa teman ngomong waktu itu, kalau kamu dikasih cobaan seperti ini, pasti Tuhan tahu kamu tuh kuat gitu ya, tapi at that time gitu, bagi saya sih gak kuat, itu bener-bener saya hancur, setiap jam 9 pagi itu, saya teriak kayak orang gitu, tapi ya, cerita singkatnya, setiap hari mau gak mau melalui aja, dari 2017 ya, sampai 2019, dan di bulan Mei ya, sebelum saya, ibu saya meninggal, saya ketemu laki-laki ya, teman lama saya, yang orangnya baik banget gitu ya, dan to be honest, dia yang bener-bener membantu saya, melewati semua masa itu, gak lama, kita cuma hanya 3 bulan, kemudian, kita memutuskan menikah ya, bulan Agustus, dan itu kayak, apa ya, jawaban Tuhan kali ya, kalau kamu udah pecobaan, aku akan kasih jalan keluar ya, aku akan kasih penguat ya gitu ya, to be honest, dia yang sangat berperan banget, yang my mom, my dad, and my husband right now, yang sangat-sangat bener-bener berkontribusi ya, kalau ditanya, apakah saya mau nikah? enggak, to be honest, saya gak mau nikah lagi, tapi waktu itu situasi ya, bener-bener saya harus perpegangan ya, sama seseorang, sama sesuatu, saya marah terus ke Tuhan, saya ngomel terus ke Tuhan, tapi saya tahu, saya kalau berdiam diri di rumah, atau di kantor, itu malah akan menutup pikiran saya, dan malah akan jadi sempit ya, jadi mau gak mau, akhirnya banyak keluar ketemu orang, ternyata dari situ justru banyak nambah network baru, dan benar kata Tuhan ya, ketika kamu dalam kesempitan, cobalah untuk bersilaturahmi, itu akan membuka ceki, dan itu yang terjadi, banyak banget ketemu orang, banyak banget dibantu, banyak banget ide baru, banyak banget, kemudian, waktu itu ada beberapa teman yang menyarankan, kenapa gak coba mencari pendanaan aja, atau menjual sebagian saham, karena kalau kamu ngurus sendiri semua, keributan yang terjadi dengan my assessment, dan my ex partner, itu juga sangat, masih intens ya, masih rame terus, dan hampir tiap bulan saya dapat somasi ya, dan saya gak ngerti lagi itu harus bagaimana, karena kayaknya setiap apapun yang saya lakukan, salah gitu ya, dan akhirnya yaudah, kita yang saya terbuka gitu ya, dengan ide itu, saya ingat banget, Oktober 2019, saya ketemu calon investor saya, dan cepat banget ya, itu kalau Tuhan udah ngasih jalan, dan emang berkata, oke kamu selesai dengan cobaanmu ya, Oktober kita ketemu, kita due diligence, kita hitung-hitungan, tapi memang to be honest 2019 itu, sebenarnya dari rasio hutang 98-9 miliar itu, sudah kembali, hampir kembali ke rasio hutang normal ya, hutangnya itu kalau gak tahu, udah sekitar tinggal 2,7-an gitu, itu masih sangat bagus, dan masih sangat normal ya, untuk kantor, tapi Oktober, November, Desember, kita datangkan ya, datangkan pendanaan, dana masuk, Alhamdulillah, kita dapat fresh money, dan saya dapat partner, bisnis ya, saya jadi tidak sendirian lagi di bisnis, dan kemudian, ketika dana masuk, masuk tahun 2020, tiba-tiba corona hitting ya, jadi kayak, saya cuma bengong, dengan semua keadaan ini, saya cuma yang gini, ya Allah, bener ya, kalau yang namanya, memang kita dikasih cobaan, kita mau ngapain aja, itu, ya kita hanya bisa menjalani, menerima, kita berusaha, tapi ihtiar hasilnya, kita ya, belum dicabut, belum aja, tapi ketika dicabut, semua benar-benar selesai, jadi ketika corona hitting, Maret, saya termasuk yang selamat, dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kenapa? karena, saya masih ada pendanaan tadi, ya, jadi kita juga, masih ada fresh money, justru Mbak Raffi, makin berkembang, ketika lagi jaman corona, karena kita banyak banget, membuat semacam, konsep online, dapur online, club kitchen, ghost kitchen, dan lain-lainnya, jadi, menurut saya, gitu ya, kadang kalau kita lagi menghadapi cobaan, ya, jalani aja dengan baik, gitu ya, gak usah terlalu diputer masalahnya, besok gimana, seminggu lagi gimana, setahun lagi gimana, wah bisa hancur nih, ya namanya pikiran manusia, sebenarnya yang paling sulit adalah, kita menaklukkan pikiran kita sendiri, ya, tapi at the end of the day, kalau Tuhan sudah berkata, oke, cobaanmu sudah selesai, kamu sudah bisa melalui dengan baik, sudah, sudah selesai, akan dicabut semuanya.